Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Farinda FR Di video kali ini aku mau bikin video DIY room decor lagi yang ke-20 Akhirnya aku udah bisa bikin Video DIY sampai 20 part guys Dan aku bangga banget dan seneng banget Karena aku bisa bikin DIY room decor sebelum aku lahiran Dan semoga kalian suka Video ini, jangan lupa kalian subscribe Jangan cara pencet Tombol merah di bawah karena gratis Biar aku lebih semangat lagi bikin videonya Dan jangan lupa kalian like Video ini dan share ke seluruh Social media kalian yang punya Buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video Nah disini aku punya frame Atau figura gitu Ini tuh udah lama banget dan gak pernah aku pakai Sekarang aku mau ganti fotonya Tinggal aku lepas aja Dan aku ganti dengan Gambar lain Yaitu aku print Kakus gitu loh guys Sekarang aku mau Garis dulu sesuai dengan Ukuran frame nya Yaitu aku bikin pola Menggunakan ball frame gitu Terus Selanjutnya aku mau potong Ikuti pola Nah kalau udah tinggal aku tempelin aja di kacanya Terus aku Rekatkan pakai Zalotis bening Biar gambarnya gak geser Setelah itu Langsung ditutup aja Bagian belakangnya Dan jadi deh Selanjutnya aku juga punya frame Kayak gini Yang terbuat dari kertas gitu Nah ini juga udah lama banget gak kepakai Dan sayang banget gitu Jadi aku lepas semua foto-fotonya Kemudian aku cat ulang Nah disini aku menggunakan Cet akrilik warna putih Kemudian aku Campur dengan warna pink Dan hasilnya tuh Bakalan warna baby pink Kemudian aku cat bagian frame nya Nah kalau udah di cat kayak gini Tinggal di jemur aja Sampai kering Terus disini aku udah print Buruk DIY gitu Jadi foto tadi Aku ganti dengan Tulisan DIY Nah kalau udah kayak gini Tinggal aku masukin aja Kedalam frame nya Karena kelihatan polos Jadi aku mau tempelin Manik-manik bunga Warna pink ini Di bagian bawah Langsung aku tempelin aja Menggunakan lem tembak Dan udah jadi deh Dampak banget kan Ini bisa dijadikan Pajangan gitu Di kamar aku Selanjutnya aku mau Tata di bagian Tempat Minja rias aku Nah kemudian Untuk di kesan DIY Aku taruh di depan Kaktus Terus aku juga punya Foto temen aku Foto lama aku Jadi aku taruh aja Di belakangnya Sebagai perangkat aja Dan hasilnya cute banget kan Sampai jumpa Oke next Untuk DIY berikutnya Aku punya botol bekas Dan satu lagi Adalah botol Hasil DIY aku Yang udah lama gak kepake Aku mau Menghias botol bekas Ini Menggunakan Cet akrilik Disini Aku mau tuangin Tiga Warna putih Kemudian Satunya Aku mau campurin Dengan warna pink Nah disini Menghasilkan Warnanya Baby pink guys Nah satu lagi Aku mau campurin Warna hitam Disini Menghasilkan Warna Abu-abu Nah jadi Aku punya Tiga warna Yaitu Putih Baby pink Dan abu-abu Selanjutnya Aku mau Cat Menggunakan Spon Disini Aku mau Cat yang warna putih Dulu Berikutnya Karena ini Adalah botol Hasil DIY aku Dan di bawahnya Ada glitter Jadi aku Biarin aja Dan aku Mau Tubuhin Glitter tersebut Dengan Menggunakan Slot Tip Kertas Kemudian Di bagian Atasnya Aku Cip Menggunakan Warna Abu-abu Lanjut Botol Terakhir Aku Mau Cat Menggunakan Warna Baby pink Disini Aku Menggunakan Spon Ya Karena Lebih Alus Itu Hasilnya Daripada Menggunakan Kuas Nah Setelah Semuanya Dicat Kemudian Dikeringkan Dulu Dan Kalau Udah Kering Sekarang Waktunya Manggiat Nah Disini Untuk Yang Abu-abu Aku Lepas Dulu Selotifnya Dan Untuk Yang Abu-abu Ini Aku Cuma Mau Bikin Mata Gitu Jadi Aku Mau Gambar Mata Sama Mulduk Ajo Bikin 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 Dan Jadi Jadi Deh Lucu Banget Kan Tuh Terus Bagian Atasnya Aku Mau Lilitin Pakai Tali Rami Bikin Bikin Lebih Isleting Gitu Guys Sudah Selesai Deh Kemudian Untuk Yang Warna Putih Aku Mau Gambar Bunga Gitu Jadi Aku Totol Totolin Pakai Cotton Bud Nah Disini Aku Gambarnya Random Banget Tapi Berbentu Bunga Gitu Guys Jadi Udah Selesai Dan Di Bagian Atasnya Juga Enggak Lupa Aku Pakai Tali Rami Biar Lebih Kediatan Aesthetik Lanjut Untuk Batol Yang Pink Aku Mau Totol Totolin Menggunakan Tengkat Tengkat Disini Aku Totolin Pake Cat Warna Abu Abu Jadi Random Juga Aku Totol Totolin Dan Ya Seperti Ini Hasilnya Kemudian Aku Mau Tambahin Tali Rami Juga Di Bagian Atasnya Dan Ya Selesai Deh Dan Hasilnya Aku Suka Banget Karena Lutup Banyak Itu Dan Ini Cocok Banget Buat Dipajang Di Kamar Guys Apalagi Kameraku Yang Nuan Sabting Terus Aku Punya Bunga Gitu Jadi Aku Taruh Aja Di Bagian Tengah Yang Botol Abu Abu Dan Gini Kediatan Lucu Bang Lutup Oke Selanjutnya Mau Aku Taruh Aja Jirah Dini Aku Aku Susana Aja Seperti Ini Guys Terus Aku Tambahin Miniatur Paris Gitu Dan Ya Aku Suka Banget Termasuk Gitu Bukan Berjakan Jangan Jangan selanjutnya aku mau menggunakan mesin cutting ini disini aku mau membuat kupu-kupu gitu disini menggunakan kertas jasmin ya guys nah tinggal ditaruh aja di papannya kemudian letakkan cetakannya dan kertasnya di atas kemudian tinggal digulung deh atau digiling gitu tuh diputar aja dan untuk pemutarannya ini bisa dilakukan tiga sampai dimasuk dulu kali guys terus kita buka aja dan disini hasilnya tuh ada dua yaitu di buku-buku yang ada bolong-bolongnya terus di di bagian bawahnya tuh enggak bolong-bolong jadi aku berinisiatif untuk timpah gitu di bagian atas bawah dengan warna yang berbeda nah hasilnya bakalan seperti ini dan aku udah buat lima pasang gitu dan warnanya random banget pokoknya yang jelas ada punya gitu terus aku tempelin satu pasangnya seperti ini jadi sepasang gitu aku tempelin dan warnanya random banget pokoknya guys tuh ada yang hitam sama baby pink terus ada yang lebih sama light pink kayak gini lanjut kemudian di bagian tengahnya aku mau tempelin manik-manik disini manik-maniknya aku menggunakan manik-manik warna pink ya guys tuh dan hasilnya seperti ini lucu banget kan terus aku mau tempelin semua manik-manik di semua kupu-kupunya selanjutnya aku mau sediain benang wall terus aku mau pakai kardus gitu dan aku dilitin sekitar 50 lilitan gitu disini aku mau bikin wall hanging gitu loh guys dan ini tuh udah banyak banget yang buat jadi aku mau variasi sedikit gitu menggunakan kupu-kupu kemudian aku mau gunting di bagian bawahnya seperti ini dan di bagian atasnya aku lilitin sama benang wall lainnya terus untuk bagian kepalanya juga atau bagian atasnya aku petali seperti ini guys tuh dan direpin aja di bagian bawahnya jadi deh oke dan aku udah bikin lima disini aku bikin yang warna pinknya tiga dan kemudian yang warna hitam dua Hai Oke selanjutnya disini aku punya gagang gitu untuk bagian atasnya dan aku dilitin menggunakan tali wall yang warna pink nah disini asalnya aja kalian bisa pakai bambu atau lidi nah kalau udah jadi lebih seperti ini tinggal ditaruh aja di bagian sini terus aku mau susun gitu nah kalau udah tersusun tinggal diket deh di bagian atasnya nah kalau udah aku mau tambahin kupu-kupu yang udah aku bikin tadi tinggal aku tempelin aja di bagian atas benang wallnya dan aku lem menggunakan lem tembak seperti ini nah tinggal dibalik aja dan jadi deh nah disini wall hangingnya lucu banget kan terus di bagian atasnya aku mau ikat menggunakan tali wall yang warna hitam ini sebagai gantungan aja Hai nah karena di bagian atasnya itu kelihatan kosong jadi aku mau tempelin bunga plastik gitu nah ini itu bunga palsu guys jadi aku tempelin aja tiga bunga plastik di bagian atasnya dan udah selesai deh aku mau gantungin dibawah rinding aku seperti ini dan hasilnya cute banget dan inilah hasil DIY runda koraku yang ke-20 semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi kalian buat lebih kreatif lagi jangan lupa kalian subscribe video ini dan like dan share ke seluruh sosial media kalian semoga kalian yang punya semoga kalian suka and see you in my next video bye 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 sub indo by broth3rmax se Terima kasih telah menonton!